Tim Buser Polres Sumedang berhasil meringkus tiga tersangka pemalsuan dokumen surat-surat penting Senin Siang dari tangan ketiga tersangka. Polisi mengamankan belasan BPKB, buku nikah, dan KTP palsu. Polisi juga menyita monitor, printer, dua sepeda motor, dan STNK. Tiga tersangka pemalsu dokumen ditangkap Tim Buser Polres Sumedang di tempat persembunyian mereka di kawasan Jatinangor Senin Siang. Ketiga tersangka sengaja memalsukan surat-surat penting untuk mendapatkan keuntungan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita belasan BPKB, KTP, buku nikah, dan STNK palsu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit printer, monitor, dan dua sepeda motor milik tersangka. Satu dari ketiga tersangka yang ditangkap merupakan residivis dengan kasus sama. Menurut keterangan seorang tersangka yang juga bekerja dipercetakan, dirinya mendapat keuntungan 100 ribu rupiah dari setiap kartu atau surat yang dipalsukan. Sampai saat ini baru dua puluhan orang yang meminta surat atau kartu palsu dari tersangka. Jika dibandingkan, dokumen palsu ini berbeda dari aslinya, mulai dari warna sampai jenis tulisan. Banyak percetakan, jadi desain grafis lah, gampang. Buat apa aja? Buat apa aja gitu ya? Ya, seperti buat KTP, ini kan buat dari pemerintahan kan susah, Pak. KTP, saya bantu untuk itu, untuk menjadikan. Pertamanya kan suket, suket kan susah, jadi ini ya. Saya bantu menjadi dari bahan IDKAR itu. Akta-akta otentik ini. Ada surat nikah, kemudian ada akta kelahiran, KTP, dan lain-lain. Kemudian barang buktinya, ya kita lihat sendiri, disitu ada beberapa buku nikah, kemudian KTP, dan ada hasilnya, sepeda motor yang dipalsu BPKB-nya. Itu ada dua sepeda motor yang berhasil kita amankan. Untuk KTP, apakah ada kaitan dengan jelang-jelang? Sementara sih belum ada. Akibat perbuatan mereka, para tersangka dijerat pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini, guna mencari pelaku lain yang terlibat. Polisi mengimbau, agar masyarakat mengurus surat-surat penting secara resmi dan benar, sehingga tidak bermasalah.